Kabut asap yang melanda kota Pontianak semakin hari terlihat kian pekat. Meski sempat diguir hujan dengan intensitas ringan, namun kondisi asap justru semakin tebal. Kabut yang timbul mulai menutupi permukiman hingga ke jalan raya dan pusat aktivitas warga. Melihat kondisi ini, pemerintah kota tetap akan melakukan langkah antisipasi demi menekan timbulnya kabut asap, termasuk mengerahkan petugas untuk turun langsung memadamkan sumber api. Saya kemarin mendarat ke Pontianak melihat banyaknya spot kebakaran lahan, terutama semak-semak yang menimbulkan asap. Bagaimana biasanya kita masih sudah baik di BBBD nasional dan BBBD provinsi serta kota kita sudah siaga untuk secara preventif cepat memadamkan api yang baru mulai. Terutama di lahan gambut kalau sudah menyebar susah. Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Terlebih di lokasi rawan seperti tempat yang memiliki tanah gambut sehingga dapat memperburuk kualitas udara. Warga bahkan diharapkan tidak membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak